Namanya ngerawat anak yang spesial, kayak ngerawat orang sakit, itu memang memicu stres lebih tinggi Karena biasanya bikin capeknya lebih, maka harus pinter menjaga emosi Dengan cara apa? Harus bisa mencari sesuatu yang sesaat-sesaat itu bikin kita senang gitu loh Tapi tentu bukan dengan yang haram, artinya harus pinter kayak menghibur diri Ada saatnya mungkin ya bu ya, minta siapa ngejaga Mungkin misalnya kan biasanya yang paling punya peran begitu-begitu tuh ibu Nah kalau lagi capek, jangan dipaksain, karena ujung-ujungnya dalam kondisi hati kita capek, pikiran capek, badan capek Itu biasanya emosinya gak terkontrol Kalau gas itu udah tinggal nunggu meledak gitu bu Dan kalau udah meledak, bahaya Makanya kalau begitu gimana? Harus pinter cari solusi yang menenangkan Kalau bisa tenang pakai baca Quran, ajib gitu Bacalah Quran Bisa tenang dengan sholat, lakukan Nah itu tentu kunci tuh gak boleh ditinggal kalau itu mah kunci memang Tapi ternyata mungkin bisa tenang dengan keluar sejenak lah Sudahlah biasanya mama paling senang ke supermarket sebentar belanja gitu Sudah keluar ya ke supermarket Atau misalnya kalau ternyata tenangnya kumpul dengan temen, ya udah kumpul dulu deh Gak apa-apa Kadang hal-hal seperti itu butuh, yang penting izin suami kalau punya suami bu ya Jadi mengalihkan dulu, bikin tenang dulu Supaya nanti apa? Begitu kembali udah semangat baru lagi gitu Dan juga orang-orang sekitarnya pun harus pengertian Jadi kalau melihat kondisi-kondisi begini udah ngelihat gejala kayak capek, lelah bagaimanapun Kita yang melihat sekitarnya tuh harus bisa Ayo udah kamu istirahat, kamu begini Supaya gak sampai meledak Itu bu Jadi semuanya harus saling tolong-menolong Terima kasih telah menonton!